Indonesia Hotel General Manager Association, IHGMA, berupaya mengambil peran strategis dalam mensukseskan program kunjungan wisatawan mencapai 20 juta orang pada akhir tahun 2019. Merealisasikan target tersebut, Indonesia Hotel General Manager Association berupaya meningkatkan kompetensi GM dan SDM lokal dalam menjaga pariwisata Indonesia secara berkelanjutan. Kelihat wisatawan yang berkunjung ke Indonesia terus menunjukkan tren positif. Tercatan, pada awal tahun 2016, Kementerian Perwisata melaporkan kunjungan wisatawan mancanegara periode Januari hingga Desember 2015 mencapai 10.406.759 atau tumbuh sekitar 4,06 persen. Pergerakan wisatawan domestik pada periode yang sama mencapai 255 juta perjalanan. Peningkatan ini menjadi pemicu persaingan ketat antar berbagai bisnis di bidang terkait. Di dunia perhotelan, persaingan ini justru menjadi semangat bagi Indonesia Hotel General Manager Association atau IHGMA untuk bekerja keras mencapai target yang dicanangkan pemerintah. Yang kita butuhkan sekarang ini namanya collaborative intelligence. Jadi kita harus berkolaborasi antara praktisi dengan pemerintah untuk mencapai 20 juta ini. Jadi konteksnya sederhana nih Pak, singkatnya, pemerintah harus menjadikan kita partner. Dan kita harus jadi partner pemerintah karena kata Pak Pitana tadi sebagai wakil pemerintah yang paling berkomenten dalam hubungan 20 juta turis ini, harus dapat kolaborasi, harus berkomunikasi. Apa saja strategi yang bisa dibuat, grand strategy, supaya kita bisa mencapai ini dalam beberapa tahun ke depan. 20 juta pariwisata saya rasa masuk akal Pak. Thailand, kita ngomong Thailand aja, negara yang tidak terlalu besar, itu udah 20 juta pariwisatanya. Indonesia yang lebih besar, yang mudanya lebih kaya, kok masih di bawah 10 juta, saya rasa kita bisa. IHGMA merupakan asosiasi yang terbentuk sejak tahun 2015, memiliki aktivitas rutin berkaitan dengan pembangunan pariwisata terstruktur yang baik dan berkesinambungan bagi para manajer atau general manager hotel di Indonesia. Melalui wadah IHGMA, para manajer atau GM hotel berupaya memperdayakan SDM dan karifan lokal dengan memajukan pariwisata Indonesia. Melihat perkembangan dan keangkotaan serta keberadaan organisasi ini, DPP dan DPD IHGMA untuk kali pertama dikukukan dalam upacara inaugurasi. Kini, IHGMA telah beranggotakan sekitar 500 hotel manager atau GM dari hotel maupun vila di seluruh Indonesia. Cara berpikir yang paling sederhana dan juga langkah-langkah pelaksanaannya adalah dengan kita melakukan suatu rumusan standar kualifikasi kerangka kerja nasional Indonesia, di mana kami adalah perumusnya, Pangkoso adalah salah satu ketua pengurusnya, bekerjasama dengan pemerintah. Pada kesempatan tersebut diselenggarakan pula, seminar bertajuk 20 Million Visitor, Empowering Culture, Sustaining Tourism for Powerful Business Strategy. Dengan mengundang sejumlah narasumber berkompeten di bidang pariwisata, seperti IGD Ardika, IGD Pitana, hingga IGusti Agung Prada. Seminar ini diharapkan memberi pemahaman mendalam tentang konsep kepariwisataan Indonesia dan menggali strategi yang tepat dan relevan untuk mencapai kunjungan 20 juta wisatawan. Alecidi dan Yudipan